Aduh Rin kamu itu anak nelayan seumur hidup tinggal di pinggir pantai tapi naik berahu malam mabuk apa mengerutuh seraya memicit tengkuk leherku aku masih menunduk seraya mengeluarkan isi dalam perutku nih kasih air hangat suara Kang Diki terdengar mendekat satu gelas air hangat ia berikan pada Abah minum dulu Rin aku mengambil segelas air hangat dari Abah dan meminumnya Arin itu mendingan dibawa ngebut naik motor bah daripada harus naik perahu oleng tuturku aku berdiri dan berjalan meninggalkan muntahan yang berjejer di pasir ku jatuhkan bokong di bangku panjang di bawah pohon pandan membaringkan tubuh yang baru saja mengalami gunjangan Abah dan Kang Diki menertawakan ku mereka sangat puas melihatku tergunjang dan akhirnya tumbang dah lah aku mau pulang aja pusing kataku seraya beranjak apa tidak ingin ketinggalan iapun pam perpamitan sama Kang Diki untuk pulang nanti saat nanti siapa yang akan pakai perahu ini kung tanya Kang Diki pada Abah ntar aja aku pikirkan aku mau bikin syukuran dulu masa perahu baru langsung dipakai begitu saja tanpa ada syukuran lupa aku kapan mau ngadain syukuran besok paling mudah-mudahan perahu baru bisa menambah rezeki baru Amin aku dan Kang Diki mengaminkan doa Abah bukan hanya rezeki bagi pemiliknya tapi juga pekerja yang membawanya bisa bermanfaat bagi setiap orang yang memakainya setelah berpasah basi aku dan Abah pun pulang aku langsung beristirahat dengan tidur di lantai beralaskan karpet depan TV sementara Abah tidak berapa lama di dalam rumah ia kembali keluar setelah mendengar suara tukang buah-buahan yang lewat depan rumah Hai tak berapa lama apa masuk dan duduk di sampingku dengan membawa satu kresek kecil buah jeruk makan jeruk neng biar Kak pusing lagi tutur Abah namun aku malas untuk mengambilnya aku diam dengan menonton acara TV jujur aku masih kesal pada Abah sudah tahu jika aku mabuk laut tapi ia masih masih saja mengerjai ku Hai Rin apa mau nanya-nanya aja kaujah izin galak amat sama orangtua nanti ketularan tua biarin ujarku mengerucutkan bibir kenapa kamu sampai membelikan perahu untuk apa aku mengembuskan nafas kasar pingin aja sesekali arin buat apa seneng masa apa terus yang ada buat arin dari dulu hingga kini apa selalu jadi pelindung bagi arin Hai apa ini bapakmu bapak kandungmu sudah sepantasnya seorang yang bapak menjaga anaknya itu kodrat orangtua apa mengubah satu buah jeruk dan memberikannya padaku Hai Iya tapi sebagai anak arin pun ingin memberikan sesuatu yang berharga dan bisa apa ingat seumur hidup apa ujarku seraya mengunyah jeruk yang diberikan apa makasih ya apa beruntung bisa menjadi bapak dari anak yang berbakti sepertimu Hai apa mengusap lembut kepalaku ia mengecupnya singkat aku menganggu sambil menahan air mata yang akan keluar entahlah jika mendapatkan perlakuan lembut seperti ini aku selalu cengeng dan akan menangis mungkin karena hal ini langkah apa lakukan sedari aku kecil aku sudah terbiasa hidup mandiri jika apa pergi melaut aku akan dititipkan padan ini yang kini sudah tenang di tempat peristirahatan terakhirnya Hai dan bila apa pergi melaut di malam hari pagi harinya aku pasti akan menunggu apa dengan duduk seorang diri di pinggir pantai dari kejauhan aku sudah mengenali perahu apa seketika itu juga aku langsung melampaikan tangan mungilku untuk menyambut cinta pertamaku itu pulang ah aku jadi rindu masa kecilku dimana aku selalu jadi satu-satunya perempuan diantara para lelaki teman nelayan apa jika para nelayan mendapatkan uang dari hasil menjual ikan aku pasti akan kebanjiran makanan dari teman-teman apa biasanya mereka selalu membelikanku coklat serta permen yang membuat gigiku menjadi hitam dan ompong namun jika aku kembali ke masa dulu aku benci dengan tubuhku kulit gelap rambut pirang menjadi ciri khas anak pantai setiap hari tersorot sinar matahari menyadikanku gadis kecil yang buluk dan jelek ih menyadikan hidup tanpa sentuhan tangan seorang ibu sangat memilukan seperti yang dikatakan apa pada kang digi hari ini apa mengadakan syukuran rasa syukur yang luar biasa karena sudah memiliki perahu baru dengan adanya syukuran ini apa berharap jika perahu yang akan diturunkan nanti sore bisa menghasilkan ikan yang banyak selesai acara syukuran biasanya pemilik rumah akan membagikan makanan kepada tetangga hal ini pun yang saat ini aku lakukan dengan sebuah keranjang berisikan besek bambu aku mengendarai motor dan membagikannya kepada para tetangga aku mengembuskan nafas kasar saat kemana tujuanku sekarang rumah mantan aku turun dari motor dan berjalan semakin dekat dengan rumah henna sepi mungkin tidak ada orang di dalam rumah namun saat akan mengucapkan salam tiba-tiba telingaku menangkap suara yang membuat bulu kuduku berdiri bukan hanya suara hantu tapi suara apa mungkin ada ular di dalam rumah henna pikirku namun setelah aku menempelkan telinga pada dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu suara itu semakin jelas dan bukan suara ular aku menggelengkan kepala menyadari jika suara itu adalah suara sepasang kekasih mungkin tempat aku berdiri sekarang bertepatan dengan kamar henna dan suaminya aku tidak berani mengganggu kesenangan mereka aku lebih memilih menyimpan besek yang aku bawa ketek di teras rumah di depan pintu Akhirnya aku pun melanjutkan pekerjaanku meninggalkan rumah mereka sejak aku menolak untuk meminyamkan uang pada ira sekarang ibu dan saudara Mas Andri itu bekerja di percetakan batah sedangkan dan Ari dan Mas Andri katanya mereka jadi pemasang jaring lobster dan memancing gurita tujuanku sekarang ialah rumah Yusuf ini besek terakhir yang aku kirimkan tidak cuma satu tapi lima sekaligus karena sekalian untuk karyawan Yusuf yang bekerja di restoran Hai assalamualaikum kumsalam Hei Rin tumben datang sore-sore aku tidak menjawab pertanyaan Yusuf karena mataku menangkap sosok yang aku kira tadi ada di rumahnya Mas Andri dia ada di restoran Yusuf tengah menimbang lobster jika dia ada di sini lalu yang di rumah apa jangan-jangan tadi itu suara henna dan kok bengong hei aku tersadar saat Yusuf mengibaskan tangannya di depanku eh nggak papa ujarku gugup Mas Andri menoleh padaku yang berdiri di depan kasir sedangkan ia baru saja keluar dari dapur restoran kamu ngapain di sini Rin tanya Mas Andri saat akan keluar aku mau nganterin ini untuk ak Yusuf dan karyawannya aku mengangkat besek lalu menyimpannya di meja kasir Mas Andri hanya beroh saja kemudian ia kembali berjalan seraya melewati ku eh Mas aku berteriak membuat mantan suamiku itu untuk membalikkan badan ada apa eh cepat pulang ke rumah dia menautkan alis dengan mata yang menyibit aku menyimpan besek di teras rumah takutnya ada kucing atau anjing yang membuka dan memakan isi beseknya ucapku kemudian ada henna dan Ari di rumah kok Mas Andri menjawab henna dan Ari di rumah berarti dugaanku benar tadi adalah suara mereka berdua tidak ada ahlak mereka henna berselingkuh dengan adik iparnya sendiri memang sih wajah Ari memang sedikit lebih tampan dari kakaknya ia juga memiliki fostur tubuh lebih tinggi dari Mas Andri namun bukan berarti henna harus melakukan hal kecil itu kan aku kak manggil si Mas soalnya rumah terlihat sepi jadinya aku simpan saja di teras salah sendiri kak manggil ucap Mas Andri seraya berlalu aku menjebikkan bibir seraya menggelengkan kepala sepertinya Mas Andri masih dendam dan benci padaku ah biarkan saja apa peduliku tidak ada Cieh yang liatin mantan belum move on ya is apaan siak siapa juga yang belum move on Kamulah itu tadi buktinya dilihatin terus ujar Yusuf yang ikut keluar dari dalam restoran enak saja ujarku memanyunkan bibir aku naik ke atas motor yang terparkir memutuskan untuk pulang karena pekerjaan yang sudah selesai eh mau kemana tunggu dulu bentar tunggu jangan kemana-mana Yusuf memberikan isarat dengan mengangkat lapak tangan ke arahku Hai tidak lama kemudian ia keluar dengan menenteng keresek putih di tangannya terima kasih untuk beseknya ini ada sedikit minuman segar untukmu dan apa ia memberikan keresek itu padaku saat aku lihat ternyata isinya gelas kap besar jus buah naga sama-sama a makasih juga untuk minumannya sama-sama Oh iya jangan lupa besok ikannya ya aku mengangguk dan langsung pergi meninggalkan restoran Yusuf Hai sampai di rumah aku lanjut membereskan bekas ukuran tadi tetangga sudah pada pulang alhasil aku jadi harus membereskannya seorang diri bah apa tau gak apa yang arin dengarkan di rumah buria apa yang tengah menonton TV terlihat mengerutkan kening apa emangnya Ria marah sama besanya tebak apa aku menggeleng bukan bah lalu Hai aku pun menceritakan apa yang aku dengar dan apa yang ada dalam pikiranku setelah melihat henna dan Ari berboncengan waktu itu aku jadi tidak bisa lagi berpikiran positif pada kedua orang itu kalau tidak ada apa-apa dengan mereka tidak mungkin ada tanda-tanda dan bukti kedekatan mereka berdua Hai cekah cekah jangan kegabaneng biarkan saja nanti malah kamu dianggap fitnah jika tidak bisa membuktikan ucapanmu jangan menceritakan ini pada orang lain nanti malah akan semakin menyebar putur apa aku tidak akan bicara pada banyak orang tapi aku akan membuktikan pada semua orang tanpa harus banyak perkata harus bersambung